KOMISARIS UTAMA KOMOT PT Pertamina, Persero, Basuki Cahaja Purnama atau yang disapa Ahok kembali jadi sorotan. Setelah sekian lama, sosok yang dikenal ceples-ceples ini terdiam kini ia mulai keras seperti saat menjabat jadi gubernur DKI Jakarta. Ya, Ahok keheranan dengan tingkah anak buahnya di perusahaan plat merah tersebut. KOMISARIS UTAMA KOMOT PT Pertamina, Persero, Basuki Cahaja Purnama atau yang disapa Ahok kembali jadi sorotan. Setelah sekian lama, sosok yang dikenal ceples-ceples ini terdiam kini ia mulai keras seperti saat menjabat jadi gubernur DKI Jakarta. Ya, Ahok baru se... Ahok keheranan dengan tingkah anak buahnya di perusahaan plat merah tersebut. Sebab ada kejanggalan yang ditemukan oleh mantan gubernur DKI Jakarta tersebut saat rapat. Ahok pun tak memungkiri kemarahannya lantaran dipicu oleh perbuatan anak buahnya. Bahkan Ahok mengatakan tak kekut bila emosi yang meledak-ledak yang dilakukannya dilaporkan pada Presiden Joko Widodo. Awalnya BTP menyindir Pertamina terkait akuisisi sumur minyak di luar negeri dari utang. Padahal ada beberapa investor yang telah mengajukan diri pada Pertamina untuk patungan mengelola bisnis bersama perusahaan milik negara tersebut. Temuan itu pun seketika membuat Ahok naik pitam di tengah rapat direksi yang diadakan. Makanya nanti saya mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang sudah nawarin mau kerja sama, kalian dimin? Terus sudah ditawarin kenapa ditolak? Terus kenapa kerja seperti ini? Saya lagi mau audit ujar Ahok yang dikutip dari kompas.com. Kegeraman Ahok tersebut lantaran dirinya merasa ada anak buahnya yang main di belakangnya. Ahok pun tak memungkiri saat melihat keanehan tersebut seketika emosinya langsung meledak-ledak. Di tengah emosi yang meluap itu, BTP sempat mengatakan bahwa dirinya tak takut bila dilaporkan kepada Presiden. Cuma saya emosi juga kemarin. Mereka lagi mancing saya emosi. Saya emosi laporin Presiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan. Kata dia lagi. Tak hanya temuan itu saja, Ahok juga menambahkan ada praktik di dalam tata kelola Pertamina yang tak lazim. Termasuk di dalamnya adalah soal upah petinggi Pertamina yang dirasanya aneh atau tak sesuai dengan kenyataan, sebab Ahok mengatakan bahwa dirinya menemukan ada seorang pejabat Pertamina masih menerima upah meskipun telah dicopot dari jabatannya. Tapi, masa, jabatan, dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan? Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa 75 juta rupiah. Dicopot, gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih, tukas Ahok. Selain itu, Ahok juga membongkar praktik tata kelola yang tak baik lainnya yakni mengenai penggantian direktur di perusahaan migas tersebut. Menurutnya, dalam penentuan jabatan petinggi di Pertamina sangat kental dengan lobi-lobi politik serta bagi-bagi jabatan. Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga jadi direksi-direksi semua mainnya. Lobinya kementeri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian. Kata Ahok, kemarahan Ahok atas kinerja bawahannya itu pun sempat membuat publik heboh. Sebab hal semacam itu pernah dilakukan olehnya saat masih menjabat sebagai AI Gubernur DKI Jakarta. Apa yang dilakukan Ahok hingga membuat heboh publik itu akhirnya terdengar sampai telinga Menteri BUMN, Erik Thohir. Erik pun langsung memanggil komut Pertamina tersebut setelah sempat jadi perbincangan. Melansir dari tribunnews.com, Erik pun meminta Ahok untuk fokus membenahi masalah di internal perusahaan milik negara tersebut. Staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulinga menambahkan bahwa Erik Thohir pada dasarnya mengapresiasi sikap Ahok. Menurut Arya, dalam pertemuan itu Erik hanya menanyakan kepada Ahok permasalahan yang sedang terjadi di Pertamina sehingga Ahok melayangkan kritik tersebut. Setelah itu Erik meminta Ahok membenahi internal Pertamina. Nah karena ia bagian dari sistem di perusahaan migas pelat merah itu. Cuma diingatkan Pak Erik, supaya Pak Ahok kan komut komisaris utama. Sebagai komut dia punya kewenangan di internal Pertamina. Jadi dia bisa menyelesaikannya di internal. Karena beliau punya wewenangnya di sana, kata Arya dalam sebuah diskusi di kanal youtube medkom.id, Minggu. Arya menambahkan, pada intinya kritik dari Ahok bagus untuk Pertamina. Hanya Erik meminta kritik tersebut direalisasikan dalam upaya pembenahan di internal Pertamina. Kontennya kan bagus lah. Kritik Pertamina di internalnya kan bagus. Itu kan kontennya baik. Itu yang kita lihat. Kemarin kritik beliau bagi Pak Erik masukkan mengenai internal Pertamina, kata Arya. Cuma diingatkan Pak Erik supaya Pak Ahok kan komut. Sebagai komut dia punya kewenangan di internal Pertamina. Lanjut Arya. Hot.grid.id jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!